Hai Sobat Polri, eh eh kamu tahu nggak nih kalau pelaku penyebar berita hoax bisa ditindak pidana loh? Lah emang iya? Jadi gini Sobat Polri, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE tepatnya pada pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45a ayat 1 yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah Nah gitu Sobat Polri, jadi mulai hari ini jangan hanya cari sensasi dari berita viral ya tapi kita juga perlu tahu nih kebenaran dari berita tersebut dan pastikan sharing before sharing ya Sobat Polri sampai jumpa lagi, salam presisi!